Intro Orang ibu masuk ke tanah orang, tanpa ada permisi bawa-bawa, kami melaksanakan tugas itu gak benar. Betul, betul, betul. Sita eksekusi bangunan yang dilakukan oleh pengadilan negeri Tarakan di RT13 Binalatung, Kelurahan Pantai Amal, Tarakan Timur, terpaksa ditunda. Karena warga sekitar memblokade jalan yang akan dilalui oleh panitera pengadilan negeri Tarakan. Orang ibu sudah dapat izin dari pemilik tanah ataupun pemilik jalan untuk memasuki wilayah ini. Ibu selaku perwakilan negara, tolong berikan contoh kepada masyarakat, beritika dalam bermasyarakat di negara ini. Sebagai pihak termohon, Sugianto alias Acong, yang didampingi oleh kuasa hukumnya beserta warga sekitar, menolak untuk dilakukan sita eksekusi bangunan yang merupakan sebuah gudang penyimpanan dan penjemuran rumput laut. Sempat terjadi sedikit adu argumen antara kuasa hukum termohon dengan panitera pengadilan negeri Tarakan. Karena salah seorang warga yang mengaku sebagai pemilik lahan yang merupakan satu-satunya akses menuju lokasi bangunan yang akan dilakukan sita eksekusi, tidak mengizinkan untuk dilalui oleh panitera pengadilan negeri Tarakan. Yang punya tanah, apa dasar saudara menunjukkan? Saya berdasarkan putusan pengadilan negeri, Pak. Bukan berdasarkan putusan, putusan pengadilan negeri saya tanya. Pertanyaan siapa ini di atas kita ini sekarang? Yang kita tanya jalan, jalan memasukkan. Dapatkan ini dari mereka. Yang jelas itu lahan yang mau dikonstruksi tidak jelas, hanya mengada-ngada. Saya sebagai pemilik lahan jelas melarang. Karena mereka-mereka yang tinggal di sini, punya usaha, semua izin dengan saya, bayar kontrak sama saya. Nah itu, intinya si pemohon tidak hadir. Itu saja keterangan dari saya. Sementara itu, karena kapasitasnya hanya mengamankan jalannya sita eksekusi, petugas keamanan yang dipimpin oleh Kabak Ops Kepolisian Resot Tarakan lebih bersikap tenang dan mencoba mengambil cara persuasif untuk menghindari perselisihan antara pihak keamanan dengan warga sekitar. Bapak perwakilan negara ngasih pembelajaran ke masyarakat, Pak. Sebelum Bapak lewat, minta izin dari yang punya tanah. Minta izin dari yang punya jalan. Saat dikonfirmasi kepada pengadilan negeri Tarakan, Humas PN Tarakan menuturkan, karena negosiasi dengan warga dianggap tidak menghasilkan titik temu, pihak panitra pengadilan negeri Tarakan terpaksa harus menunda sita eksekusi bangunan ini dan akan kembali melakukan sita eksekusi di waktu yang belum ditentukan. Jadi, sita eksekusi tadi itu berdasarkan putusan nomor 4 PDTGS 2020, ternyata menurut informasi itu tertunda. Oleh karena masyarakat setempat itu memblok akses jalan masuk ke lokasi yang akan dilakukan sita eksekusi. Sehingga yang dilakukan pengadilan ke depannya, kemudian menunggu permohonan sita eksekusi lagi dari pengohon eksekusi. bakal permohonan itu kita sisa tunggu permohonan dari pihak yang bermohon. Bapak-bapak yang tidak mempunyai tanah di sini kan punya panurkan. Betul atau tidak? Betul. Betul kan? Ya udah panurkan yang bergeri sendiri di situ. Dari Kota Tarakan, Kenneth Halmiha Rahab, Kalantara TV. Terima kasih. Terima kasih.